Intro Hey yo selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan lanjutkan bahas soal yang ayo kita berlatih 7.3 ya Bagian SI nya yang di video sebelumnya sudah bagian pilihan ganda Oke ini nomor 1 nya lengkapi tabel berikut Jadi ini banyak pertanyaannya nih ya Untuk nomor 1 di bagian pertama sudut pusat 90 derajat jari-jari 7 Pi nya 227 berapa panjang busur Nah panjang busur itu dicari adalah sudut pusat per 360 Jadi sudut pusat per 360 Jadi kalau ini saya per 360 Ya itu 1 per 4 1 per 4 Ya Jadi untuk mencari panjang busur adalah ini 1 per 4 Jadi saya langsung 1 per 4 Dikali keliling lingkaran Kalau panjang busur kali keliling lingkaran 2 Pi R Pi nya 227 Pi kali jari-jarinya adalah 7 Nah 7 nya habis 1 Jadi 2 nya bisa bagi juga ini jadi 2 2 ini saya bagi lagi dengan ini Ya berarti hasilnya adalah 11 Nah dengan cara yang sama Yang bagian 2 juga sama 60 kalau saya bagi dengan 360 Dia adalah 1 per 6 Jadi ini langsung 1 per 6 Dikali keliling lingkaran Keliling lingkaran adalah 2 Pi nya adalah 227 Dikali R nya R nya 21 Ya kalau ini dengan ini Dapat 3 3 dengan 2 Itu jadi 6 6 Ya 6 habis Berarti sisa 22 Jadi panjang busurnya 22 Lanjut yang C Nah yang C ada terbalik Di sini ini 120 Kalau kita bagi dengan 360 Sudut pusatnya Ini adalah 1 per 3 lingkaran Ya Nah ini kelilingnya nih Kelilingnya Bukan keliling Panjang busurnya Jadi kalau kita ikuti dengan cara tadi Berarti kan harusnya kita dapat 88 ini Ini 1 per 3 ya 1 per 3 Dikali 2 Kali Pi 22 per 7 Dikali R Itu sama dengan 88 Nah itu ya Kalau kita tulisnya kayak gitu Berarti ini Ini kalau saya tulis lagi Berarti Berarti 2 kali 22 44 ya 1 7 Berarti 44 Per 3 kali 7 ya 3 kali 7 itu 21 R Ya nilainya itu sama dengan 88 Nah kalau kita mau cari R Kita mau cari R Nah ini 88 dengan 44 bisa kita bagi Nanti jadi 2 Berarti R nya itu adalah 2 Berarti R nya itu adalah 2 Kali 21 Ini 21 Kita kedua 2 Sekalikan 21 ya 88 bagi 44 kan 2 2 kali 21 Berarti nilainya adalah 42 jari-jarinya Oke Next ya Soal nomor berikutnya Pertanyaan berikutnya Nah ini sudutnya tidak diketahui Tapi jari-jarinya ada Pi nya ada Panjang busurnya ada Ya Jadi disini ada sudut yang belum diketahui Dikalikan ke Keliling 2 PR Ya Jadi ini ada sesuatu yang belum saya ketahui Dikalikan 2 Dikalikan 3,14 Dikalikan 100 Ya Baru sama dengan Ini 31,4 Nah ini kali ini saja sudah 314 ya Jadi Bisa saya tulis Ini sudutnya 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 saya misalkan alpha Sudutnya dibagi 360 Dikalikan ini 2 Dikalikan 3,14 Itu Harus sama dengan 31,4 Ya Nah ini Ini sendiri kita bagi saja Sudah 10 disini Ini jadi 20 ya Ini 20 Jadi alpha nya itu adalah Ini bagi ini kan 10 Ini 20 Sedangkan ini 1 Berarti 360 Bagi 20 dong 360 Yang ini Kan kedua ruas kita kalikan Berarti 360 Dibagi Ini 20 20 berarti 36 bagi 2 18 ya Jadi 18 Derajat Jadi sudutnya 18 derajat Oke next lagi Yang ini Oke yang ini Kita tulis yang kayak gini Ini cari jari-jarinya Jadi saya akan buat disini aja Jadi 1256 Itu panjang busur Itu akan sama dengan Sudutnya 72 Per 360 Dikali Keliling 2 Kali Pi nya 3,14 Dikali Jari-jari yang kita inginkan Nah ini sendiri Kalau disederhanakan 1 per 5 Dikali 2 Dikali 3,14 Kalau saya tulisnya Saya bisa tulis 3,14 Per 100 Lalu kali R Kali R Di sebelah kirinya 1256 Oke Kalau saya bagi Dengan 3,14 Berarti saya dapat 4 disini Jadi 4 sama dengan Ini 2 Per 500 Ya Lalu ini R Oke lanjut lagi Kedua ruang saya kali 500 Berarti disini jadi 20 2000 ya 2000 Sama dengan 2 R Ya R nya kita bagi Kedua ruang kita bagi 2 Berarti R nya adalah 1000 Oh panjang ya Jadi R nya 1000 Oke Ya soal nomor 2 nya Seperti ini Nah ini tanya juring Kalau tadi panjang busur Caranya harusnya sama aja Cuma bedanya di juring itu Kita Kalikan dengan luas lingkaran Kalau tadi kita kali keliling Oke Sudut pusatnya 100 Jari-jari 6 P nya 3,14 Jadi Kalau cari luas juring itu Sebenarnya langsung aja Bagian pertama ya Kita Saya anggap 1 Jadi luas juring itu Langsung aja Sudut Dibagi 360 derajat Di satu kelilingnya Satu lingkaran Dikalikan dengan Keliling Dikalikan dengan luas lingkaran Luas lingkaran itu adalah P R pangkat 2 P nya 3,14 Dikali R nya Berapa ya L nya Jari-jari nya 6 Berarti dikali 6 Pangkat 2 Dikali 6 Saya tulis kayak gini aja Oke berarti ini Ya ini biarkan aja ya Saya langsung 100 kali 3,14 Berarti 3,14 Sedangkan disini 36 Saya bagi dengan 36 Berarti bawahnya Masih ada 10 Berarti per 10 Nah ini hasilnya adalah 31,4 Ya kalau cm Berarti cm Pangkat 2 Oke itu nomor 1 Dapat Bukan nomor 1 Bagian yang pertama 31,4 Nah lanjut yang kedua Ini mirip-mirip Ya Jawabannya mirip Tapi disini Pasti jari-jari nya berbeda Karena ini sudutnya berbeda Oke nomor 2 Saya akan coba disini Bukan nomor 2 sih Bagian kedua ya Oke bagian keduanya Saya anggap 22 Sudut pusatnya 25 Jadi 25 Per 360 Kita kalikan dengan Luas lingkaran P R kawadat P nya masih sama 3,14 Ya ini Tulisnya salah ya Ini 3,14 Ini salah 3,14 Dikalikan R kuadrat Jari-jari nya Gak tahu Hasilnya harus 31,4 Oke Nah Ini kalau kita bagi 25 Harusnya bisa ya Enggak bisa ya Stop dulu Enggak apa-apa Ini Kalau ini 3,14 Dengan 3,14 Kalau saya Kecilkan Ini ya Ini harusnya dia sisa 10 Berarti bisa saya tulis Terus 25 Terus 25 Itu kali R kuadrat Sama dengan 10 Nah Kalau saya hitung R kuadratnya Berarti kedua ruas Saya kalikan 360 Lalu bagi 25 Berarti saya dapat 3,600 Dibagi 25 Nah Kalau cari R kan Tinggal diakarkan aja Berarti R itu adalah Akar dari mereka ya Akar dari 3,600 Yaitu 60 Sedangkan Akar 25 Itu adalah 5 Berarti 60 Per 5 Berarti jari-jarinya adalah 12 Berarti ini jawabannya 12 Oke Dan terakhir Bagian yang ketiga Pokoknya angkanya gede Kita coba saja Yang ditanya adalah Sudut pusatnya Jari-jarinya 90 ya 4 8 4 7 8 8 8 4 7 8 Ini yang ketiga Ketiga Saya buat disini aja Ya Ini yang ketiga Sudut pusat Dibagi 360 Saya pakai Alpha ya Dikali P nya 3,14 Dikali R kuadrat L nya berapa ya 90 ya Tanya 90 Jadi Kali 90 Kali 90 Ya Saya jabarkan Kayak gini Ini harus 7 8 4 78 8 478 Oke Ini ada 0 0 Nanti akan berubah Jadi 3 1 4 Dikali 81 Ini depannya Masih ada Alpha Per 360 Oke Ini 8 4 7 8 Ini bisa dibagi Ini gak ya Bisa dibagi Ya berarti Kalau mau mencari apa Saya langsung aja Tulis gini Alpha ini adalah 360 Kita kalikan Berarti 8 4 7 8 8 8 847 Dikali 360 Nanti dibagi Mereka berdua 314 Dikali 81 Nah Salah satu bagian Pasti bisa dibagi Ini bisa bagi ya 81 81 Dapat 1 378 378 Gak Gak bisa Gak bisa Kayaknya yang ini Bisa 2 Berapa ya Ya nanti Dicoba bagi aja ya Dicoba bagi aja Sampai Dapat jawabannya Berapa Ya kita coba Hitung saja deh 84 78 Kalau kita bagi Ini ya Bagi 314 Ini bagi Ini Hasilnya itu 27 Lalu Dikalikan 360 Dibagi 81 81 Kan 9 Nah Ini habis Saya bagi 9 Dapat 9 Ini 3 Ini juga Bisa bagi 9 Habis Dapat 40 Berarti Dapat Jawabannya 3 Kali 40 120 Derajat Jadi sudut pusatnya Adalah 120 Derajat Untuk Jawaban Yang Ini Oke Jadi Semuanya Bisa Jadi Triknya Bukan triknya Tapi caranya Sama Seperti Panjang Busur Bedanya Di panjang Busur Kita pakai Keliling Berapa Bagian Lingkarannya Kali Kelilingnya Sedangkan Untuk Luas Jurinya Kita Berapa Bagiannya Dikali Luas Lingkarannya Oke Terima 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 Terima